Halo Sobat Medkom, kali ini Olga Agata udah berdengar sama Bapak Budiono Tandu. Halo Bapak. Halo Olga. Terima kasih waktunya ya Pak ya. Bisa ngobrol-ngobrol. Jadi Pak Budiono ini adalah direktur dari DDFI. Yang waktu itu tuh loh yang kita mampir ke pabriknya. Nah sekarang udah berdengar sama kita disini. Jadi Pak aku tuh penasaran banget Pak. Awalnya bisa terjun ke area food industry itu gimana ceritanya Pak? Kalau itu saya dulu sekolahnya itu tersesat. Jadi tersesat membawa nikmat. Wih gimana tuh maksudnya Pak? Jadi saya dulu dari SMA itu cita-citanya sebenarnya mau jadi dokter. Kalau zaman dulu tuh kan orang-orang tua kita tuh pengennya kalau sekolah itu ya jadi dokter. Kalau dokter itu kan itu. Nah tapi karena kalau sekolah kedokteran ke Jerman itu pulang Indonesia harus praktek dan sebagainya. Karena administrasinya rumit akhirnya saya nggak jadi. Terus saya cari alternatif. Mau sekolah apa. Karena saya juga senang makan. Wah saya pikir ini kok ada. Waktu itu masih relatif baru tahun 1985 itu ada FAQ yang namanya Lebensmittel Technology atau Food Technology. Nah itu kan saya bilang, wah ini menarik ini makan-makan enak kan. Saya pilih lah itu food technology makanya saya masuk belajar food technology. Itu di Indonesia belum ada Pak? Waktu itu belum ada tahun 1985 itu belum ada ya. Nah terakhir saya masuk ke sana ternyata yang masuk ke sana itu juga 80% sama kayak saya tersesat. Jadi yang masuk ke FAQ itu 80% perempuan wanita. Mereka sama kayak saya, wah ini enak ini masak-masak semua. Eh ternyata di sana itu basicnya teknik. Jadi kalau di Jerman itu food technology itu sebenarnya adalah teknik industri atau teknik mesin yang konsentrasi atau spesialisasinya di mesin-mesin pengolahan industri makanan. Oh berarti masuknya teknik mesin Pak? Iya jadi gambar mesin gitu-gitu. Kita kira kan enak cuma di dapur masak-masak gitu. Uji coba ini sama ini jadi apa gitu? Saya dulu paling enggak seneng itu gambar-gambar teknik mesin itu. Gambar skrup. Gambar itu aduh paling pusing saya nggak mau. Eh ternyata masuknya malah disuruh gambar skrup. Wah tapi ya terpaksa udah masuk banget tadi saya bilang tersesat kan. Tapi ternyata setelah saya sekolah itu ternyata menarik. Apa yang menarik Pak? Menariknya kalau di food industry itu itu kan kita berupaya supaya kita menambahkan added value ke makanan. Oke. Misalnya dulu kan kalau di Eropa itu pisang itu bisa dikirim dari Afrika ke Eropa. Itu kan jaraknya jauh. Di kapal kan dua minggu. Nah itu gimana caranya pada saat perjalanan itu sampai di Eropa nggak rusak. Nah itu kita pakai kontrol atmosfer. Jadi ditaruh di satu kontainer. Yang suhunya tertentu gitu. Diisi satu sat tertentu. Supaya waktu berangkat dari Afrika mentah sampai di Eropa mateng. Wah. Nah itulah. Makanya kan saya bilang wah ini jadi food tech itu sebenarnya banyak mempengaruhi gaya hidup maupun gaya makan manusia. Maka saya bilang wah ini menarik sekali. Kalau teman saya food tech pak dia bikin dendeng tuh pak. Nah dulu bapak gitu juga nggak bikin makanan apa gitu-gitu. Ya jadi intinya kan kalau untuk food tech itu gimana caranya kita menambahkan added value ke produk. Misalnya kalau daging supaya enak makannya atau apa diproses. Bisa jadi susis, bisa jadi dendeng. Nah itulah tujuannya food technology. Iya. Dan daging kan misalnya dendeng. Gimana caranya biar dendeng dari Indonesia bisa dimakan di Belanda. Oh. Nah ada proses pengawetan dan sebagainya. Nah cuma kadang-kadang kan menurut saya orang yang memproduksi barang-barang ini etika untuk bekerjanya ini kurang. Misalnya untuk penambahan saat pengawet dan sebagainya. Ternyata harus ada regulasi yang membatasi itu. Oke. Kan kita dengar misalnya orang mengawetkan dengan formalin dan sebagainya. Kan nggak boleh nggak sehat ya. Ya. Ya ini. Tapi kalau di sana itu kita food tech itu nanti akan di spesialisasikan. Oke. Jadi ada spesialis untuk pengolahan daging. Ya itu daging ayam, daging sapi, ikan dan sebagainya itu pengolahan daging. Kemudian ada pengolahan susu dan hasil susu. Nah misalnya susu segar, keju, yogurt. Kemudian ada pengolahan buah-buahan. Tadi yang saya cerita tadi kayak pisang gimana caranya. Oke. Jadi spesialis-spesialis. Gandum juga ada. Berarti bapak? Gandum untuk roti-rotian. Waktu itu pilihnya apa pak? Saya ngambil spesialisnya di meat processing. Di daging gitu. Ya daging, susu dan waktu itu saya juga belajar jadi dewa mabok. Hah gimana pak maksudnya? Ada vah yang spesialis untuk minuman berakohol. Oh. Jadi fermentasi. Oke, oke. Jadi bikin dari anggur jadi beneran di wine gitu. Iya, jadi wine. Itu kan fermentasi prosesnya. Dari gulanya di fermentasi jadi wine. Bikin tape juga nggak sih pak kalau fermentasi itu? Kalau di sana nggak ada tape. Oh ya bener juga pak. Di Jerman kebetulan bukan di Indonesia. Oh gitu. Sangat menarik buat teknologi itu. Dan kita bisa banyak berbuat lah untuk itu. Dari dulu waktu saya lulus sekolah memang langsungnya berkecimpung di industri food teknologi terus. Jadi habis dari Jerman itu balik ke Indonesia langsung kak atau gimana? Iya langsung. Nggak. Saya sempat di sana usaha dan sebagainya. Udah 9 tahun lah saya di sana lama. Saya sempat usaha. Terus waktu itu dia diajak salah satu orang di Indonesia untuk pulang ke Indonesia. Dan karena dia merasa Indonesia saat itu sangat prospektif lah. Waktu tahun 91 ya. Oh saya belum lagi. Tapi juga banyak tuh yang ngajak saya nggak ke industri food. Tapi saya tetep konsisten karena saya pengen memakai ilmu saya. Saya tetep di industri food terus. Saya sempat di industri alkohol pernah. Terus di industri susu, meat processing. Ini sekarang di meat processing lagi. Jadi kalau dihitung dari total karir paling lama di meat processing ya Pak? Iya di meat processing sama susu di dairy. Tantangannya apa sih Pak kalau di industri itu Pak? Jadi kalau daging, susu itu kan bahan bakunya banyak mengandung protein. Nah kalau mengolah produk yang banyak mengandung protein itu gampang sekali rusak. Jadi proses produksinya dan semuanya itu harus quality assurance nya harus sangat baik. Makanya di dunia daging ini kita berusaha achieve untuk mendapatkan satu sertifikasi. sertifikat yang membuktikan bahwa kita quality assurance system kita ini baik. Makanya kita sekarang berhasil bulan Januari yang lalu mendapatkan sertifikat FSSC 22000 itu. Itu apa tuh Pak? Itu adalah food safety dan food quality yang tingkatnya tertinggi di dunia. Jadi diaku internasional. Buat memenuhi standart itu emang ada syarat-syarat apa gitu Pak? Kebersihannya atau teknologinya atau apa yang dinilai Pak? Semua dinilai termasuk dari aspek sumber daya manusianya. Termasuk dari aspek tadi peralatan produksinya, hygiene nya. Juga kita harus punya satu sistem yang mencegah terjadinya sabotase makanan dan sebagainya. Jadi benar-benar aman. Misalnya kan ada orang taruh racun di makanan kita. Kita harus bisa mencegah dan mendeteksi kalau ada yang ini. Wow, ini emang rumit buat mendapatkan itunya ya Pak? Ya, rumit. Tapi bagus sih itu jadi satu improvement juga buat kita. Dimana kita bisa memperbaikin cara kerja kita. Karena kan selama ini kan Indonesia juga dianggap separuh. Sebelah mata. Ya, sebelah mata lah. Orang kalau terbayang Indonesia mungkin lihat pabriknya joro. Nah, kita berhasil dengan mencapai sertifikat itu, menerapkan itu, pabrik kita bersih dan sebagainya. Jadi walaupun di Indonesia, tapi standarnya sudah internasional gitu ya? Nah, kalau udah kayak gitu banyak yang sudah dibanding ke sini gitu nggak Pak? Dateng, kunjungan, apa gitu? Banyak yang ingin membuat produk di tempat kita juga. Bahkan kita diincar sama perusahaan untuk mau dibeli lagi kan. Untuk membuat sendiri kan lama gitu kan. Kalau udah ada di... Ini kan lebih cepat. Beli kan gampang. Iya. Tapi sejauh ini masih dipertahankan lah ya Pak ya? Iya, ini kan intinya bakul nasinya kita. Kalau kita jual nanti... Bingung gimana ini lanjutannya ya? Nah, kalau Bapak udah bergelut di bidang ini, kayak kepikiran pengen jadi dosen kah gitu nggak sih Pak? Atau lebih nyaman di usaha gitu, di bisnis? Kita lebih... Saya masih ingin membuktikan diri di sektor real ya. Karena menurut saya sebenarnya industri meat processing ini potensi pasalnya masih besar. Kenapa? Karena konsumsi, rata-rata konsumsi daging untuk orang Indonesia ini sangat rendah. Baru 8 kg per kapita per tahun. Jadi sangat kecil sekali. Iya, iya, iya. Ya kita misalnya bandingkan dengan kayak di Malaysia itu udah 17 kg. Jauh ya sebenarnya. Bahkan dengan Vietnam ini kita sudah kalah. Vietnam itu udah sekitar 11 atau 12. Apalagi kalau dibandingkan negara maju kayak di Eropa segala itu udah 28 kg. Jauh banget. Amerika malah lebih gila lagi 32 kg. Jadi ini kita cari penyebabnya kenapa. Mungkin juga dari industri pengolahan dagingnya. Jadi produk-produk yang ditampilkan di pasar itu mungkin kurang menarik orang untuk makan. Atau juga mungkin mereka nggak tahu cara masaknya atau gimana. Kalau di sisi ekonomi mungkin nggak sih Pak pengaruh? Terasa daging mahal gitu-gitu. Sangat pengaruh. Jadi kita juga mempersiapkan kan. Kalau kita lihat kan sekarang ini GDP kita juga bertambah lama tambah naik ya. Nanti kalau begitu sudah mencapai 5.000 USD. Nah itu pasti orang ini akan beralih ke konsumsi daging. Dari yang tadi makan tempe tahu tiap hari. Sekali saya beri daging gitu. Ya karena sebenarnya kan protein itu kan sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Jadi kalau protein itu kan dari bahasa Yunaninya protos. Protos itu artinya sumber kehidupan. Oh. Belajar almaru. Jadi protein ini sangat penting. Jadi kalau orang Indonesia itu salah. Ya bukan salah ya memang kebiasaannya konsumsi terbesar adalah karbohidrat. Ya. Ya karbohidrat. Ya karbohidrat. Ya karbohidrat. Ya karbohidrat. Ya karbohidrat itu kan sumber energi ya. Karbohidrat itu paling gampang untuk dirubah menjadi energi. Kalau protein itu kan untuk sintesa di tubuh-tubuh kita misalnya hormon dan sebagainya otot itu pakai protein. Nah protein ini sebenarnya esensial sekali. Kalau orang karbohidrat dikonsumsi dirubah jadi gula kelebihan jadi penyakit. Diabetes dan sebagainya. Kalau protein sebenarnya tidak. Cuma temannya protein ini yang bisa membahayakan kita. Misalnya kalau daging banyak lemak. Lemak bukan jelek. Lemak is oke. Karena ada beberapa vitamin yang hanya larut di lemak. Kita pakai diet ketat nggak makan lemak sama sekali juga nggak bagus. Akan kekurangan vitamin-vitamin yang tadi larut di lemak. Yang penting jangan kebanyakan. Nah ini yang apa mungkin pola makan atau apa ini juga kita mesti edukasi juga. Supaya orang kita jangan salah. Jadi jangan terlalu banyak makan karbohidrat tanpa protein. Harusnya dilimbangi sama proteinnya juga gitu ya. Harus balance lah. Kita kan sebenarnya kebutuhan kita itu kan karbohidrat penting. Protein. Kemudian serat. Penting juga ini serat yang sayur dari sayur-sayur. Itu kan banyak orang yang nggak suka makan sayur. Terus vitamin, mineral. Jadi 4-5 sempurna itu harusnya diserapin tiap hari gitu ya. Iya. Tapi karena 4-5 sempurna itu juga ada salah kaprahnya. Kenapa itu Pak? Karena waktu bikin 4-5 sempurna, 5 sempurna ini kan susu. Susu ini ditaruh terakhir. Oh iya. Jadi image atau penangkapan orang Indonesia, susu ini nggak penting. Iya, iya, iya. Kalau 4-nya sudah penuh, baru minum susu. Padahal susu itu esensial. Jadi susu ini kalau kita lihat orang Eropa atau orang mana, selalu minum susu. Meskipun ya. Meskipun ya. Jadi tidak. Kalau di Indonesia hanya setelah diatas 5 tahun, biasanya orang nggak minum susu. Iya, iya. Nah, padahal susu ini protein yang paling baik susu. Protein paling baik dan gampang. Tinggal diminum. Kan kalau daging harus masak ini, susu nyal diminum. Nah ini yang salah kaprah. Jadi susu ini jangan pelengkap aja lah. Nggak minum nggak apa-apa gitu. Padahal penting juga sebenarnya. Nah kalau rencananya Bapak nih, kan itu tadi Bapak udah berkali-kali bilang tentang, oh iya mau ngedukasi rakyat segala macam gitu-gitu kan. Yang paling penting pertama-tama nengatnya kesadaran orang buat makan daging itu gimana Pak caranya? Ya dengan kita mencoba membuat satu produk-produk yang menarik, yang enak, enak dan sehat. Nah bukan enak nggak sehat banyak. Oh iya benar. Tapi yang sehat nggak enak juga banyak. Jadi harus kombinasi dua-duanya. Karena kita berkomitmen kita harus buat produk yang value added atau nilai nutrisinya bagus. Dan juga tidak mengganggu kesehatan. Berarti ini selama perjalanannya Bapak kerjasama sama nutritionist, dokter gitu-gitu nggak Pak? Atau gimana sih? Kita ada quality assurance system kita yang memang mengatur hal seperti itu. Dan salah satu klien kita kan, klien terbesar kita kan kebetulan juga sangat concern dengan kesehatan. Jadi memperhatikan nilai nutrisi, kemudian tadi menghindari sat-sat yang membahayakan tubuh, kemudian yang bisa menimbulkan sakit. Misalnya fat content atau kadar lemaknya nggak boleh tinggi. Jadi kita ikut menjaga juga ininya. Jadi dipastikan kalau produk-produk dari dunia daging itu tuh ada ukurannya gitu loh. Itu pas dikonsumsi, sehat juga. Terus kalau buat nama-nama varian Pak, kan ini sekarang tuh udah ada sosis, chicken nugget. Terus apa, kemarin banyak banget aku lagi di pabrik gitu kan. Rencannya ada, ah mau nambah ini lagi, ah gitu nggak? Kita varian banyak. Jadi kita, makanya di tempat kita nama departemennya bukan R&D. Kalau perusahaan lain kan namanya R&D, research and development. Tempat kita R&I, research and innovation. Jadi kita mau inovasi, menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik, yang ini. Kalau orang kan biasanya ngerpek atau njiplak. Bahasa Surabaya keluar. Copy paste, copy paste. Bahasa sekarang ini copy paste gitu kan. Kita menghindari itu lah, kita ingin bikin sesuatu yang baru. Kita bikin kategori market yang baru, yang supaya menarik lah untuk ini. Nah terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Sobat Medkom yang lagi nonton sekarang? Hai Sobat Medkom. Hai. Jangan takut untuk beli produk-produk daging olahan yang menurut kalian mahal. Karena daging itu mengandung protein yang penting untuk dikonsumsi. Jadi memang berguna untuk tubuh kita. Ya cuma dihindari jangan makan juga terlalu banyak. Karena kodak-kodak daging olahan kebanyakan juga mengandung lemak. Ya, paling penting seimbang lah ya. Dan jangan lupa makan sayur untuk punya imbang. Karena sayur itu adalah serat. Jadi serat itu membantu untuk membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Kebanyakan kalau kotoran itu nggak dibuang akan jadi penyakit. Jadi harus imbang antara daging dan sayur, kuah. Itu serat medkom. Pak terakhir deh kalau misalnya milih daging itu baiknya kayak gimana Pak? Kalau daging kan daging olahan. Nah yang lainnya gimana Pak cara milih daging yang bener Pak? Kalau milih daging yang bener itu daging harus pilih yang fresh. Jadi tidak terkontaminasi. Jadi tidak bau dari baunya, dari teksturnya. Jadi itu sangat penting. Jadi jangan beli daging warna hitam apalagi sudah hijau. Merah ya harusnya. Ya masih segar gitu. Jadi daging olahan kita udah tahu. Daging utuh pun juga udah tahu. Sekarang tinggal dibeli aja sebat medkom. Dan inget, jangan makan daging yang terlalu banyak lemak. Nanti protein ini cuma sedikit lemaknya banyak. Oke lah kalau gitu terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Bisa ngobrol-ngobrol. Ya sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa buat share videonya. Like dan juga subscribe channelnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax